Halo rakan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Masih bersama channel pertanian terpadu Dan masih membahas seputar dunia Peternakan ayam Kali ini saya akan membahas 4 kesalahan fatal yang sering diabaikan Oleh peternak ayam Skala kecil atau skala rumahan Nah yang akan kita bahas ini adalah Kebiasaan-kebiasaan buruk Yang seharusnya bisa dihindari Sehingga peternakan yang dijalankan Bisa berjalan dengan baik Dan bisa memberikan keuntungan Yang lebih maksimal Sesuai dengan harapan Dari masing-masing peternak itu sendiri Nah apa saja Kesalahan-kesalahan fatal Yang biasanya dilakukan ini Yang pertama adalah Mengenai rasio indukan Nah perlu dicatat Rasio indukan ini akan berpengaruh Pada produktivitas telur Kemudian Berpengaruh juga pada tingkat Penetasan Daya tetas Telur Nah tentu saja Hal ini akan Mempengaruhi populasi Ayam yang ada di kandang Oleh karena itu Saya sangat menyarankan Meskipun Ini adalah Peternakan skala kecil Namun Kalau bisa Diusahakan semaksimal mungkin Agar perbandingan Atau rasio indukan ini Bisa dipilih yang terbaik Dari pengalaman yang sudah saya Lakukan bertahun-tahun Saya memilih Rasio yang paling aman Yaitu Satu jantan Tiga betina Itu rasio yang paling aman Jadi dengan rasio tersebut Maka kita bisa menghasilkan Telur yang cukup Bagus kualitasnya Fertilitasnya juga Bagus Jadi telur-telur tersebut Ketika nanti kita Tetaskan Dibiarkan Mengeram induknya Itu daya tetasnya Selalu Yang pernah saya alami Itu bisa maksimal Selebih dari Rasio tersebut Misalnya Satu banding empat Atau satu banding lima Atau satu banding enam Bahkan Itu biasanya Setelah tiga ke atas Ada telur-telur Yang Apabila ditetaskan Tidak menetas Sebagai contoh Misalnya Dari sepuluh butir telur Yang dirami Ada satu Yang Tidak menetas Tidak menetasnya ini Karena Fertilitasnya Nah seperti itu Itu Kesalahan pertama Yang sering Diabaikan oleh Peternak-peternak Skala kecil Biasanya Di prakteknya Di masyarakat umum Justru Lebih Banyak Dari Itu Dari tiga Jadi Bisa Satu Jagu Itu ada lima Ada enam Memang bisa Sah-sah saja Namun Begitu Kalau Sudah di atas lima Itu Biasanya Daya tetasnya Rendah Ada Daya sekian persen Pasti ada Telur-telur Yang tidak menetas Jika ditetaskan Nah itu Berdasarkan Dari pengalaman Yang sudah Saya alami Selama Beternak ayam Kemudian Kesalahan berikutnya Apa Yang kedua Adalah Mencampur Semua ayam Di Kandang Umbaran Nah ini juga Fatal Menurut saya Karena efeknya Sangat besar Karena Keterbatasan modal Karena Keterbatasan lahan Biasanya Kandang Umbaran Yang apa Adanya Seadanya Tersebut Terpaksa Ayam-ayam Kita Semua usia Kita turunkan Kita campur Jadi satu Nah ini Efeknya Sebenarnya Menurut saya Sangat parah Karena Dengan Metode Seperti ini Mencampur Semua ayam Di kandang Umbaran Berapapun Isiannya Jadi Ayam Kecil Seringkali Terluka Nah itu Sudah pasti Tidak pasti Tapi Seringkali Terluka Karena Kalah Dengan yang Lebih Dewasa Dengan yang Lebih tua Apalagi Ayam-ayam Yang masih Usia rentan Dibawat Dua bulan Nah itu Saya Sangat Tidak Mengancurkan Hal Seperti itu Kemudian Akibat Populasi Yang tidak Sesuai Dengan Luas kandang Dan Dicampur Campur Seperti itu Maka Biasanya Yang kecil Itu kalah Dan Kalau sudah Kalah Dalam Hal Pakan Maka Akibatnya Ayam-ayam Kecil Tersebut Akan Kekurangan Pakan Kurang Kenyang Kemudian Nanti Bisa Larinya Ke Kerdil Kuntet Seperti itu Nah itu Tentu saja Kalau sudah Kejadian Seperti itu Maka Saya Menganggap Itu rugi Kenapa Karena kita Memberikan Pakan Terus menerus Tetapi Ayamnya Tidak bisa Besar-besar Tidak mau Gemuk Seperti itu Seperti itu Sudah berbulan-bulan Nah ini Tentu saja Hal yang Seharusnya Kita hindari Kemudian Dengan tingkat Persaingan yang Cukup tinggi Maka Tak jarang Ayam-ayam kita Sering sakit Karena itu tadi Yang kecil Yang lebih muda Biasanya Akan kalah Dengan yang lebih tua Anakan-anakan Ayam itu Akan kalah Dengan Indukan-indukan Dan seterusnya Karena dicampur Jadi satu Dalam Satu kandang Umbaran Berikutnya Juga Mencampur Semua Ayam Di kandang Umbaran Seperti ini Juga akan Mengakibatkan Pakan Banyak Yang terbuang Apalagi Kalau Pemberian Pakannya Tidak didukung Dengan Wadah Pakan Yang memadai Ayam Biasanya Saling Berebut Kemudian Pakan Yang kita Berikan Bercacar Kemana-mana Dan akhirnya Tidak bisa Diserap Atau Tidak bisa Dimakan Oleh Ayam-ayam Yang kita Miliki Dan Karena itu Tentu Saja Sudah Bisa Kita Masukkan Kedalam Urusan Kerugian Karena Kita Sudah Menyiapkan Pakan Dengan Susah Dengan Modal Tenaga Waktu Tetapi Tidak Diserap Secara Maksimal Atau Banyak Yang Terbuang Nah Ini Salah Satu Juga Yang Menjadi Akibat Kalau Kita Mencapur Semua Ayam-ayam Kita Semua Usia Di Satu Kandang Umbaran Yang Kapasitas Dan Ukurannya Itu Tidak Memadai Kemudian Berikutnya Apa Selain Dua Hal Tersebut Ada Satu Lagi Yang Juga Perlu Kita Perhatikan Yaitu Sering Gonta Ganti Pakan Atau Bahan Pakan Nah Ini Mungkin Bisa Dikatakan Masalah Atau Tidak Masalah Ya Karena Biasanya Peternak Kecil Itu Akan Mengendalkan Pakan Pakan Gratis Yang Bisa Diperoleh Di Lingkungan Maka Dari Itu Apapun Biasanya Akan Diolah Atau Dikunakan Menjadi Pakan Ayam Nah Ini Biasanya Juga Mengakibatkan Pemberian Pakan Ayam Itu Menjadi Berubah Bahannya Misalnya Sebut saja Tiga hari Ini Tiga hari Pertama Pakan Didominasi Dengan Bahan Pepaya Kemudian Pepaya Habis Berikutnya Daun Daunan Habis Ada Jagung Kasih Jagung Habis Singkong Kasih Nah Seperti Itu Lalu Apa sih Sebenarnya Efek buruknya Kalau Sering Gonta Ganti Bahan Pakan Seperti Ini Kalau Dengan Kondisi Sistem Umbaran Yang Populasinya Banyak Mungkin Tidak Akan Terlalu Terasa Tetapi Bisa Diamati Bahwa Dengan Sering Gonta Ganti Pakan Seperti Ini Apalagi Pakan Yang Hanya Diaduk Tanpa Direbus Itu Akan Mengakibatkan Ayam Kurang Suka Atau Kurang Napsu Makan Nah Seperti Itu Karena Pakannya Ganti Ganti Hari Ini Pakan A Besok Pakan B Dan Itu Belum Tentu Sesuai Dengan Apa Yang Disukai Oleh Ayam Ayam Yang Kita Pelihara Itu Kalau Mau Mengamati Rekan Semua Bisa Mendapati Hal Tersebut Kemudian Yang Kedua Adalah Tidak Kenyang Ya Kalau Sudah Tidak Suka Dengan Makanannya Biasanya Dia Terpaksa Kalau Tidak Berebut Ya Dia Tidak Akan Makan Biasanya Kalau Tidak Ada Hawa Persaingannya Dia Tidak Akan Makan Dengan Lahap Dan Itu Tentu Tidak Akan Kenyang Kalau Sudah Tidak Kenyang Kemudian Persaingan Ketat Lari Sana Sini Fisik Menjadi Lemah Dan Tentunya Pada Akhirnya Ayam Bisa Sering Sakit Jadi Tak Heran Kalau Kita Populasinya Banyak Ayam Dicampur Begitu Saja Dalam Satu Kandang Ubaran Tidak Ada Manajemen Khusus Tak Jarang Kita Mendapati Ayam Ayam Kita Sakit Tahu Tahu Sudah Tidak Bisa Diselamatkan Nah Itu Salah Satu Efek Buruk Kalau Sering Ngontak Ganti Pakan Atau Bahan Pakan Yang Kita Gunakan Kemudian Berikutnya Yang Terakhir Adalah Pemeliharaan Kandang Nah Ini Sebenarnya Sangat Vital Sekali Karena Memang Pemeliharaan Kandang Ini Menjadi Sarat Untuk Kesehatan Ayam Kalau Kandang Tidak Dipelihara Dengan Baik Dengan Maksimal Maka Akan Berakibat Pada Kesehatan Ternak Ternak Ayam Yang Kita Miliki Misalnya Karena Pemeliharaan Kandang Yang Asal Asalan Tersebut Bisa Mengakibatkan Banyak Bibit Penyakit Yang Bersembunyi Di dalam Lingkungan Kandang Dan Akan Tentu Saja Mengganggu Kesehatan Ternak Kesalahan Pemeliharaan Kandang Ini Biasanya Yang Pertama Misalnya Meliputi Tidak Pernah Disemprot Ya Namanya Kandang Paling Tidak Kalaupun Tidak Bisa Sama Sekali Bisa Dua Minggu Sekali Atau Satu Bulan Sekalilah Disemprot Dengan Disinfektan Atau Apa Supaya Kuman Kuman Yang Mungkin Ada Di Areal Kandang Kita Itu Bisa Di Basmi Nah Seperti Itu Paling Tidak Seperti Itu Kalau Tidak Bisa Dua Minggu Sekali Atau Tiga Minggu Sekali Sebulan Sekali Kita Semprot Kita Bersihkan Semprot Semua Areal Kandang Tidak Cuma Kandang Tetapi Seluruh Areal Kandang Kemudian Yang Juga Sangat Sering Adalah Pengolahan Kohe Saya Perhatikan Kebanyakan Rekan Rekan Poternak Skala Kecil Atau Skala Rumahan Abai Dengan Hal Ini Padahal Kohe Ini Sangat Penting Satu Untuk Memelihara Kesehatan Kandang Untuk Memelihara Kesehatan Ayam Kohe Harus Kita Urus Tidak Bisa Tidak Yang Kedua Kohe Ini Adalah Sumber Mata Uang Sumber Pencarian Baru Atau Tambahan Yang Bisa Kita Maksimalkan Jadi Kalau Rekan Semua Punya Ayam Banyak Kemudian Rekan Semua Abai Terhadap Keberadaan Kohe Ini Atau Kotoran Ayam Ini Nisaya Rekan Semua Rugi Sudah Kenapa Karena Kohe Atau Kotoran Ayam Ini Bisa Berakibat Furuk Terhadap Kesehatan Ternak Sebaliknya Juga Kohe Atau Kotoran Ini Bisa Mendatangkan Keuntungan Yang Lebih Besar Pada Pertanakan Rekan Semua Nah Ini Sekaligus Untuk Menjawab Pertanyaan Rekan Rekan Semua Yang Pernanya Kenapa Saya Membahas Mengenai Pertanakan Padahal Channel Saya Pertanian Terpadu Nah Perlu Di Ingat Sekedar Informasi Saja Bahwa Channel Pertanian Terpadu Ini Membahas Tentang Pertanian Terintegrasi Itu Sendiri Itu Adalah Sinergi Antara Bidang Peternakan Perikanan Pertanian Menjadi Satu Saling Keterkaitan Saling Mendukung Saling Berbagi Antara Elemen Elemen Tersebut Nah Maka Dari Itu Saya Juga Ingin Menyarankan Kepada Rekan Rekan Semua Bahwa Untuk Masalah Pembelian Kandang Khusususnya Kohe Ini Sebaiknya Mumpung Masih Sekala Kecil Atau Sekala Rumahan Coba Diatur Coba Dikelola Dengan Baik Kita Maksimalkan Apa Yang Ada Kelola Kohe Dengan Baik Kemudian Kalau Bisa Kita Tangani Sampai Menjadi Tambahan Income Kalau Tidak Bisa Kita Tangani Supaya Bisa Mendukung Peternakan Yang Kita Miliki Sebagai Contoh Pengelolaan Kohe Ini Kita Bisa Kumpulkan Kohe Ini Kita Jual Kalau Tidak Kita Bisa Kumpulkan Kohe Ini Kita Kelola Kita Kumpulkan Kita Buat Fermentasi Kohe Kemudian Kita Gunakan Untuk Pemupukan Pemupukan Apa Pemupukan Tanaman Tanaman Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Bahan Makanan Ternak Yang Kita Miliki Jadi Kita Kembalikan Ke Ternak Kalau Tidak Mau Repot Ke Yang Lain Lain Dengan Begitu Nanti Kita Bisa Lebih Maksimal Lagi Keuntungan Yang Kita Dapat Bisa Lebih Jauh Dari Biasanya Atau Keuntungan Yang Kita Dapat Bisa Lebih Baik Dari Yang Biasa Kita Dapatkan Karena Satu Karung Bohe Ayam Ini Berharga 12 Sampai 15 Ribu Kalau Kita Punya 10 Karung 20 Karung Kalau Tidak Mau Dijual Kalau Gengsi Atau Seperti Apa Atau Males Coba Dikumpulkan Aja Siramin Ketanaman Tanaman Yang Kita Punya Atau Buat Mupuk Kita Gunakan Untuk Mupuk Pepaya Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Pakan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Inilah Tadi Empat Kesalahan Kesalahan Kebiasaan Yang Sering Diabaikan Yang Efeknya Sebenarnya Cukup Besar Pada Peternakan Khususnya Peternakan Ayam Sekala Kecil Atau Sekala Rumahan Untuk Rekan Rekan Semua Yang Berusaha Atau Memiliki Usaha Sampingan Ternak Ayam Sekala Kecil Atau Sekala Rumahan Saya Sangat Menyarankan Rekan Semua Menghindari Hal-hal Yang Saya Sebutkan Tadi Cari Yang Terbaik Rasio Indukan Cari Yang Terbaik Yang Sesuai Dan Bisa Diterapkan Di Peternakan Rekan Semua Kemudian Usahakan Untuk Mengelola Ayam Ayam Yang Kita Miliki Berdasarkan Jenjang Usia Yang Sesuai Supaya Lebih Bagus Lagi Supaya Meminimalisir Tingkat Mortalitasnya Kemudian Usahakan Untuk Mengolah Pakan Jadi Pakan Yang Lebih Sehat Yang Lebih Bagus Jangan Asal Campur Kalau Bisa Kalau Bahan Bahannya Berganti Kalau Bisa Dicolah Diolah Terlebih Dahulu Supaya Nutrisi Yang Terkandung Di Dalam Bahan Tersebut Bisa Terserap Dengan Baik Kemudian Kandang Cobalah Kita Pelihara Kandang Kita Dengan Baik Dengan Begitu Ayam Bisa Sehat Semua Bisa Sehat Dan Keuntungan Bisa Datang Dengan Mudah Kepeternakan Yang Kita Kelola Oke Saya Rasa Itu Saja Pembahasan Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Tak Lupa Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Rekan Rekan Semua Kalau Video Ini Bermanfaat Silahkan Bagikan Untuk Rekan Rekan Lain Yang Membutuhkan Sampai Disini Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh